Halo YouTube masih di channel htd tutorial kali ini kita akan membahas tentang ke sudut perspektif ya gemar perspektif biasanya gemar perspektif itu ada desain faktor tapi Photoshop juga sekarang memberikan fitur perspektif warp yaitu jadi untuk merubah suatu perspektif gambar atau sudut panah gambar atau arahan mengacunya gambar ke dalam sudut yang lain ya caranya di sini Anda bisa masuk ke edit lalu ada perspektif warp ya di sini di menunya cuman belum aktif karena kita belum diaktifkan memilih file nya oke di sini saya mempunyai dua gambar pertama ada gambar box di sini dan yang kedua ada gambar mobil ya supaya terlihat pengaplikasinya nanti bagaimana Oke untuk membuat sudut perspektif kita sebaiknya merubah dulu gambar itu ke dalam bentuk smart object objek ya maksudnya smart object itu kita membuat backup ke objek yang kita buat menjadi bentuk yang lain ya bentuk maksudnya bentuk layer yang lain kita coba kita eh duplikat dulu kita lihat perbedaannya ya di sini duplikat layar dua kopi dan layar dua kita buat layar dua menjadi ke smart object di sini ada complete smart objectnya nah maka kelihatan disini bentuknya ketika kita klik dua kali nah maka ada backupnya ini bentuk yang aslinya sedangkan disini adalah bentuk ke percebangannya lah istilahnya jadi bentuk yang asli itu tidak akan berubah ya karena kita akan menggunakan cabangnya saja sedangkan ini tidak kita menggunakan smart object otomatis ketika ini dihapus maka akan terkena langsung ya dan tidak ada backupnya seperti itu Oke kita langsung saja yang pertama layar dua kopi kita hapus keras kita sudah mengkonversikannya kedua kedalam bentuk smart object dan kita sudah punya backupnya Oke langsung saja di sini kita masuk ke perspektif wap ya caranya Anda disini ada dua menu ya menu layout dan benua wapnya menu layout itu kita akan membentuk dulu eh men-set dulu objek mananya akan kita rubah sudut pandangnya misal kita akan merubah ini caranya tinggal Anda posisikan saja ke dalam objek yang akan kita rubah sudut pandangnya ya ini kan sudut pandangnya di depan kita akan rubah nanti dalam sudut pandang yang kita inginkan oke di sini kalau misalkan sudah berkenaan maka secara otomatis ada fitur snap maka gambar atau node disini enggak akan otomatis langsung menyatu ya seperti ini kita kita tinggal pasangkan saja di sini ke sini dan di sini ke sini oke di sini box sudah kita kurung dengan perspektif wap tadi nah disini layout sudah maka sekarang kita tinggal gunakan wap ya klik wap lalu ah si ini akan berubah kita akan rubah sudut pandangnya misal kita geser ke sebelah kiri misalkan oke di sini tinggal kita geser saja engkornya maka akan kelihatan seperti ini Hai dominan kesebelah kanan dan dominan kesebelah kiri atau mungkin kita juga bisa melihat bagian atas dari gambar jadi seolah-olah ada perspektif dari atas dari kanan dari kiri dan dari bawah tidak bisa dibuat perspektif karena di bawah tidak ada gambar atau tidak ada ke sudut yang bisa kita lihat karena gambar hanya ada kiri kanan dan bagian atas saja kita cek list ketika dianggap sudah di sini ada layer mes ya ada smart meal Anda tinggal klik tanda matanya ini gambar sebelum dan ini gambar sesudah jelas sekali perubahannya Oke itu untuk merubah perspektif Nah sekarang kita aplikasikan ke dalam sebuah gambar yang lain kita disini mempunyai sebuah gambar mobil ya ya seperti ini kita akan rubah perspektifnya atau kita akan belokan menjadi perspektifnya lebih gambar ke kiri ya caranya sama saja kita buat dulu disini dikonversikan ke dalam sebuah Smart Object supaya lebih mudah nanti setelah dalam Smart Object lalu kita buat masuk perspektif ke caranya sama silahkan dan video ini akan saya percepat Oke sudah disini ada sudah dibuat dua saja ya karena gambar yang kelihatan hanya bagian kiri dan kanan saja tidak bagian atas lalu kita masuk ke warp disini ketika sudah diklik warp kita rubah arahnya ke dari sebelah kanan sekarang kita masuk ke sebelah kiri ya buat sudut pandangnya seperti ini Oh ya seperti itu ya ini gambar sebelum tentu kelihatan lebih agak ke kanan mungkin ya dan setelah diberikan perspektif warp maka berubah arahnya menjadi lurus atau lebih ke sebelah kiri Oke itu dulu tentang perspektif warp disini dan sudut perspektif Adobe Photoshop mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua terima kasih salam YouTube